Resmi Laga Final Championship Series akan menyajikan Persibandung menghadapi Madura United. Bukan penguasaan bola yang ditilai, tapi hasil akhir dan pemenangan. Waktunya mempersiapkan diri, fisik, dan mental untuk menghadapi final melawan Madura United. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Maafin saya baru saja lagi, karena kemarin-kemarin masih di Akasih. Agak terlalu bahagia juga atas kemenangan Persibandung. Pertama-tama selamat bagi Persibandung. Haturungan Boboto, bersama-sama bersib di Kedua Jawa Karupat, sampai bisa melaju ke final seperti sekarang ini. Dan menjadi impian bagi masyarakat Jawa Barat dan para Boboto Persibandung untuk menyaksikan Persib berlaga di final championship series. Jadi Persib akan menghadapi Madura United di lanjutan championship series ya. Dan lag pertama akan berlangsung di Stadion Sejala Karupat. Jadi Persib dipersihkan bertemu Madura United setelah Madura United berhasil mengalahkan Borneo FC di kandangnya sendiri ya. Di lag kedua, dan lag pertama juga mereka menang 0-1, lag kedua mereka menang 2-3 dengan agregat. 2-4 berarti ya, kalau nggak salah itu agregat. Madura juga bukan tim sembarangan, teman-teman. Madura merupakan tim yang sangat produktif dan bagus deh dalam menyerang, juga bertahan. Dan ini pertandingan yang sangat menarik untuk dilanjutkan atau disaksikan nanti ya. Di laga final, lag pertama itu akan berlangsung di Stadion Sejala Karupat pada tanggal 26 Mei 2024 ya. Jam 19.00 kalau tidak ada perumahan itu. Dan lag kedua akan berlangsung tanggal 31 Mei 2024 di Stadion Madura United ya. Jam 19.00 juga atau jam 7.00. Nah, di laga kemarin saat versi berhasil mengalahkan, mengalahkan Balu United. Peran para pemain versi bandung itu begitu sangat kompak di lini belakang. Nick Weaver dan Alberto, Rezaldi juga memang kompak sekali. Mereka bisa menjaga atau menempatkan posisi yang pas lah. Di mana waktu mereka untuk menyerang, di mana mereka untuk bertahan. Dan mereka itu bisa saling mengisi dan saling mencukupi satu sama lain. Bagus sekali. Di lini tengah juga ada mark off dari Gus Nandar. Bagus pokoknya. Dari depan ke belakang versi. Mantap. Denny serang. Udah tau kan ada. Ada Beltrami. Ada Ciro. Ada Dapin. Tiga orang itu juga bisa mengacak-ngacak lini pertahanan musuh base. Cukup tiga orang aja. Ditambah lagi sekarang satu ada Pebri Hariyadi yang udah kembali ke performa terbaiknya ya. Pebri Hariyadi juga kemarin mencetak satu gol. Dan membuat versi Bandung unggul 3-0 atas Bali United. Sekaligus memecahkan rekor tentang versi Bandung yang tidak pernah menang mengelawan Bali United. Jadi. Ah the best pokoknya kemarin laga-laga spesial lah. Tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Nah itu ya yang pertama. Yang kedua kita bahas. Statistik ya. Menurut pojian hudak dan sama menurut pendapatnya juga tidak penting. Tentang pemasalahan bola. Tentang gimana jalannya pertandingan yang terpenting adalah hasil akhir kemenangan. Mau main yang buruk. Mau main yang bertahan. Yang penting menang. Tentang pemasalahan bola di pertahanan sekarang sudah sulit banget. Lini serang sudah tajam banget. Lini serang sudah tajam. Jadi meskipun versi mengandalkan serangan balik. Tapi serangan balik versi itu. Gitu guys. Gitu. Mencet sudanamah sekali jadi sekali jadi. Nah gitulah. Karena yang terpenting hasil akhir versi benang. Dan penggandingannya juga enak dilihat. Jadi. Walaupun versi dalam posisi diserang. Lini pertahanan versi itu pada santai, pada fokus, konsentrasi. Jadi. Tidak terlalu takut untuk kegolan. Karena. Soalnya lini pertahanan versi. Dan adanya juga dua tower ya. Alberto dan Nick Whipper. Pokoknya. Versi. Cocok juara. Menurut saya. Dan sekelah informasi tambahannya. Bahwa Ciro Alves di pertandingan antara versi Bandung. Menjamu Bali United. Menjadi man of the match. Dan David Dasilva dipastikan. Akan menjadi top score. Yang tidak akan terkejar oleh pesaing-pesaing terdekatnya ya. Dan itu udah pasti. David Dasilva bakal menjadi top score. BRI Liga 1. Kemain versi Bandung. Asal Brazil ini. Nah jadi sekarang versi Bandung tinggal fokus untuk recap peri. Fokus untuk mempersiapkan mental juga fisik ya. Untuk laga tanggal 26 Mei. Laga final yang pertama ya. Yang akan melangkui sejarah karupat. Melawan Madura United. Dan menurut saya versi akan bermain sama seperti waktu kemarinnya. Mengandalkan serangan balik dan bertahan yang popok. Sebagai ciri aspek di Bandung teman-teman. Seperti itu lah. Tidak kira dari hit permainannya. Dan masih tetap akan mengandalkan kecepatan. Dan juga jangan lupa peran. Melikian tengah yang begitu krusial. Ada matplot. Ada gengur standar yang saling menutupi satu sama lainnya. Dibantu dengan dua wingback. Yang cepat menengan. Dan juga rejalin. Oke menurut teman-teman. Kira-kira berapa prediksi lag pertama. Antara versi melawan Madura. Prediksi saya sendiri ya. 20 atau 21. Versi pasti yakin menang. Tuliskan prediksi teman-teman di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih telah menonton.